Al-Fatihah Sebuah buku yang diterjemahkan dari desertasi berbahasa Arab yang berjudul Asli Silatullah Bilkaun Fitasawuf Al-Falsafi. Setelah saya berkesempatan baca buku ini sungguh luas, mengandung ilmu dan filsafat, bahasa dan kalimat yang mendalam maknanya, sehingga memerlukan perenungan dan kesebaran yang mendalam guna mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh dari isi buku tersebut. Saya dapat merasakan bagaimana kesungguhan penulis dalam menuangkan kata dan kalimat yang mendalam dengan penuh kandungan substansi. Saya juga sangat mengapresiasi muatan dari buku ini yang membahas secara mendalam dan detail aspek teoritis dalam ilmu tasawuf. Mulai dari sejarah tasawuf, sejak awal mulanya, tentang ma'rifatullah dalam pandangan Zunnun Al-Musri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj. Konsep Tauhid menurut Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Suhrawardi. Konsep Fana dalam pandangan Al-Kalabadi, Al-Qushairi, dan Al-Tusi. Tentang konsep hulul oleh Al-Hallaj. Juga tentang teori wehdatul wujud, wujudnya Ibn Al-Arabi. Selanjutnya, dengan rinci dan sangat baik, buku ini membahas relasi Allah dan alam, Allah dan manusia, hakikat Muhammad Al-Insanul Kamil, Allah dan sifatnya tanzih dan tashbih. Terlebih lagi buku ini juga dengan sangat mendalam, membahas tentang kemajumukan dan kesetuan dari berbagai agama. Saya juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada penulis yang tetap produktif menulis di sela-sela kesibukannya, yang diantaranya menghasilkan buku-buku yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya kalangan akademisi dan praktisi keagamaan. Di antara buku-buku yang ditulis, termasuk mengugat tanggung jawab agama-agama Abrahamic bagi perdamaian dunia di tahun 2010, Islam kalab dan Islam karib, Islam sumber inspirasi budaya Nusantara menuju masyarakat Mutamaddin di tahun 2014, dan berkah Islam Indonesia Jalan Da'wah Rahmatan Lil'alamin di tahun 2015. Dengan penerbitan buku terbaru yang ditulis Prof. Dr. K. Haji Said Agil Siraj M.A yang didasarkan pada Desartasi Doktoral yang dihasilkan pada tahun 1994 ini, sangat menarik, serta banyak memberikan informasi yang relevan dengan situasi sekarang. Buku ini sangat bermanfaat untuk ilmu dan perspektif baru, khusus bagi para ulama yang ingin lebih mendalami dan memahami tasawuf secara falsafi, terlebih bagi para kiai di Indonesia yang lebih banyak menekuni tasawuf amali sebagai pengayaan dalam amalan dan dakwah. Menutup sambutan ini, sekali lagi saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Prof. Dr. K. Haji Said Agil Siraj M.A sebagai penulis buku ini. Semoga setelah buku ini diluncurkan, dapat memberi warna untuk memperkaya khazana dan menyehatkan cara pandang dalam beragama dengan perspektif yang sejuk dan damai. Buku ini cocok dibaca dan perlu dipahami oleh para kiai, akademisi, dan pencinta tasawuf. Semoga karya ini turut memberikan andil dalam membangun baldatun, tayibatun, warabun ghafur. Semoga semua ikhtiar yang kita lakukan diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah S.W.T. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ilaqwa mit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.